Pemirsa kemajuan teknologi membuat segala aspek kehidupan manusia menjadi semakin mudah. Namun bagai pisau bermata dua, teknologi juga dapat membuat seseorang tercerat dalam permasalahan hukum jika tidak dimanfaatkan secara bijaksana. Berikut ini imbauan pakar telematika nasional untuk masyarakat Jambi. Perkembangan zaman dan teknologi di era ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi memudahkan setiap orang untuk beraktifitas sehari-hari bahkan menguntungkan secara finansial. Namun di sisi lainnya, teknologi juga berpotensi menjerumuskan seseorang kerana hukum jika tidak dimanfaatkan secara bijaksana. Pada kesempatannya hadir di Jambi, pakar telematika nasional Abhimanyu Wahyu Widajat menyempatkan berbincang dengan para awak media. Dalam penyampaiannya saat diwawancarai, Abhimanyu mengatakan AI semestinya dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat. Pakar telematika yang pernah berstatemen pada kasus kopi Sianida Jessica dan kasus Verdi Sampo ini menambahkan dalam pemanfaatan AI, bijak yang dimaksudkan yakni setiap orang mempertimbangkan sebelum ingin menggunakan teknologi AI. Jika berniat buruk hanya untuk mencari sensasi dengan menyebar hoax atau pemaksuan, sebaiknya difikirkan kembali karena akan mengubah persepsi masyarakat terhadap dampak positif AI. Sekarang gini, kepada masyarakat, kuasa pertama mengembaunya, apapun yang diberikan AI, manfaatkanlah. Ya manfaatkan. Banyak hal kebaikan yang kita bisa manfaatkan dari AI tersebut. Kita bisa melakukan hal yang tadinya susah, kita bisa memudahkan, kita bisa mengadakan hal yang tadinya nggak ada, dan kemudian kita bisa memperindah selesai konten-konten yang ada dari AI. Tapi satu hal, janganlah AI itu dimanfaatkan untuk memanipulasi. Jadi sebaiknya kita bilang bahwa ini adalah hasil AI, seperti itu. Karena saat itu digunakan untuk manipulasi, dan kemudian nanti akhirnya kepergok yang merugikan sendiri adalah si pelakunya itu sendiri. Kedua, AI tersebut akhirnya apa? Manfaat dari AI itu jadi kemudian tercoreng. Jadi akhirnya orang nanti, wah takut pakai AI di sini, padahal hanya segelintar orang yang merugikan manipulir. Kemudian yang ketiga adalah saat kita mengirimkan suatu berita bohong, coba silahkan pikirkan kembali apa keuntungan kita dari berita bohong tersebut. Apakah ada keuntungan finansialkah? Ada keuntungan popularitas hanya yang kemudian menaik hitsnya, followernya jadi banyak. Jadi berapa seberapa banyak sih? Mau follower mau diambil, hari ini kita berbohong. Mau berharap apa, ada 5 ribu, 10 ribu, berapa? Enggak, dari berbohongan di situ ada naik 50 orang, 50 orang kebohong. Tapi di bawahnya sudah banyak ya, percuma gitu loh. Jadi di situ lebih baik manfaatkan AI benar-benar secara positif, karena ditujukan juga untuk menganggap positif.